Bulan November bagi buruh adalah bulan yang paling menentukan. Bagaimana tidak di bulan inilah kenaikan upah minimum di tahun depan akan ditentukan, akan diputuskan. Berapa kenaikan upah minimum di tahun depan itu akan berpengaruh pada kehidupan kaum buruh. Oleh karena itu, dalam setiap saat, dalam setiap waktu, di bulan-bulan seperti ini, kaum buruh selalu berjuang untuk memastikan agar upah di tahun depan itu kenaikannya bisa menjadi layak. Dan seperti biasa di lini media, itu selalu pemberitaan terkait dengan upah selalu mewarnai jagad media. Dan banyak pro kontra begitu ya, pengusaha mengatakan bahwa upah tidak perlu naik tinggi karena itu akan berdampak pada ekonomi, berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tapi pada saat yang sama kaum buruh menuntut agar upah naik menjadi layak begitu. Dan sebagaimana yang disampaikan, kerakan buruh untuk tahun depan itu meminta menuntut kenaikan upah sebesar 13%. Tentang apa yang menjadi dasar dari kenaikan ini, kalian kan bisa baca dalam video yang sudah diposting di Bicaralah Buruh. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan dua berita yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama ini terbit di Radar Jogja dengan judul Buruh Pilih Upah Rendah Ketimbang PHK. Ini judulnya menggelitik begitu ya, seolah-olah mengiring opini para pembacanya bahwa upah tidak perlu tinggi, yang penting tetap bekerja. Mari kita baca beritanya. Ancaman resesi global tahun depan yang bisa berimbas pada pemutusan buahan kerja atau PHK, meresahkan kaum buruh. Karena pilihannya cukup sulit, mereka lebih memilih mendapat upah rendah ketimbang terkena PHK. Apakah benar buruh memilih upah rendah ketimbang PHK? Ini menjadi satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena bisa jadi untuk setiap individu ini berbeda begitu konteksnya, berbeda jawabannya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa kawan yang kemudian ketika dia melamar pekerja, kemudian ketika nego soal gaji, dan kemudian dia tidak sepakat karena merasa gaji yang diberikan oleh perusahaan tempat dia melamar pekerja itu relatif kecil begitu, maka kemudian dia memutuskan untuk tidak menerima pekerja di perusahaan itu. Artinya dia memilih untuk tidak pekerja di perusahaan itu ketimbang upahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa tidak semua orang kemudian dia memilih untuk mendapatkan upah yang murah, upah yang rendah ketimbang dia di PHK begitu. Tetapi kita juga tidak memungkiri, ada juga orang yang kemudian memilih untuk tetap bekerja, walaupun upahnya rendah, asal tetap bekerja begitu. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan anggapan seperti itu? Kalian kan bisa menuliskannya di kolom komentar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Kabupaten Gunung Kidul, Budiyono saat dihubungi kemarin 4 November. Dia mengatakan, belum lama ini menggelar pertemuan tripatit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja yang divasilitasi pemerintah. Membahas UMK tahun depan, kata Budiyono. Ini memang bulan-bulan, hari-hari di mana upah minimum tahun depan akan diputuskan. Dan biasanya dalam momentum seperti ini memang ada banyak pertemuan antara pengusaha, pekerja, dan bahkan pemerintah untuk membahas terkait dengan kenaikan upah di tahun depan. Walaupun dalam aturannya, sebenarnya pembahasan-pembahasan seperti itu nyaris tidak ada maknanya begitu. Karena kemudian penetapan upah minimum nanti diputuskan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang PP36 itu. Dikatakan, dalam pertemuan juga membahas UMK dan adanya korelasi dengan ancaman resesi 2023. Di satu sisi, KSPSI memperjuangkan kenaikan UMK, namun di sisi lain situasinya justru membingungkan. Kalau UMK patok tinggi, nanti ada ancaman resesi di 2023, ada PHK. Kalau dipatok UMK rendah, sebenarnya dari dulu realitanya upah buruh di Gunung Kidul memang masih rendah, ujarnya. Tapi yang dikatakan Budiwono tadi semacam kesadaran bahwa upah di daerahnya masih rendah, Gunung Kidul terutama. Dan kesadaran ini, kesadaran tentang upah buruh masih rendah, saya kira menjadi satu kesadaran yang perlu kita garis bawahi. Karena hal itu sekaligus menegaskan bahwa upah yang diterima buruh saat ini memang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan oleh karena itu, perjuangan terkait dengan upah layak. Menaikan upah secara signifikan sehingga dia mampu memenuhi daya beli, itu perjuangan yang layak untuk didukung. Sebab implementasi dari penerapan UMK selama ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dia mengklaim, dari total seratusan perusahaan yang ada di Bumi Handayani, tidak ada 50% perusahaan membayar gaji kerewan sesuai UMK. Karena kerewan dari Gunung Kidul itu baik, tetap bekerja walau dibayar rendah untuk menjaga biar tetap bekerja, ungkapnya. Nah, betul ada 50% perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan UMK. Maka perusahaan itu telah melakukan tindak pidana, dan itu adalah pidana kejahatan. Dan perusahaan yang membayar upah buruhnya di bawah UMK, itu ancaman hukumnya serius, sampai dengan 4 tahun penjara maksimal, dan kemudian dendanya bisa mencapai 400 juta. Artinya perusahaan-perusahaan yang kemudian membayar upah buruh tidak sesuai dengan ketentuan UMK, itu bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Bukan karena buruh punya baik hati begitu, kalau kemudian dia mau mendapatkan upah di bawah UMK, Tapi bisa jadi karena ketidakmengertian buruh, bisa jadi karena ketidakberdayaan buruh untuk bersikap seperti itu. Nah, oleh karena itu mestinya ada satu kategasan, artinya pengawasan ketelah kesejahteraan itu harus bersikap tegas, untuk memastikan perusahaan yang tidak membayar sesuai dengan UMK tadi, itu didorong, supaya dia memenuhi aturannya. Kalau buruhnya sendiri karena dia dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang serba susah, dalam posisi yang memang dia butuh pekerjaan, ya dia menerima saja. Bahkan jangankan 50%, jangan-jangan kalau hanya dibayar 25% dari upah minimum, mereka akan terima. Tapi itu kan tidak bisa dibiarkan, harus ada penegakan hukum yang tegas untuk memastikan agar aturan ketentuan terkait dengan upah minimum itu bisa dijalankan. Ini saya kira menjadi pesan begitu bagi pemerintah untuk sekaligus menegaskan tentang ketaatan dari para pengusaha untuk membayar sesuai dengan upah minimum. Jangan sampai permasalahan ini kemudian digoreng oleh pengusaha hitam untuk kemudian tidak menaikkan upah. Jadi mereka bisa jadi beralibi, dengan UMK sekarang saja banyak perusahaan tidak kuat membayar kok, buru-buru dinaikkan. Ini kan kemudian menjadi celaka kalau kemudian permasalahan seperti ini dijadikan pembenaran bagi para pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan. Apalagi kemudian dijadikan alasan untuk tidak menaikkan upah di tahun depan. Budiona memprediksi, jika resesi nantinya berimbas pada PHK, maka buruh tidak memiliki pilihan yang lebih baik kecuali pasrah. Mereka kemungkinan besar memilih upah rendah daripada terkena PHK. Tapi sebagai ketua KSPSI, saya tetap berjuang menaikkan UMK meskipun hanya angka, ucapnya. Saya kira perjuangan terkait dengan upah minimum bukan hanya soal angka, ini adalah soal kehidupan, ini adalah soal masa depan, ini adalah soal bagaimana buruh bisa mewujudkan cita-citanya. Artinya ini lebih dari sekedar angka, karena upah bagi buruh adalah urat nadi, upah bagi buruh adalah hidupnya itu sendiri. Dan hal yang lain, saya kira korelasi antara upah murah dan kemudian PHK itu menjadi sesuatu yang juga perlu kita perdebatkan. Saya ada beberapa kasus yang ikut menangani, bagaimana buruh kemudian upahnya tidak dibayar sesuai dengan UMK, karena alasan perusahaan sedang rugi. Kemudian dia dipotong begitu, upahnya hanya dibayar setengahnya, dan itu berlangsung beberapa tahun. Setiap kali ada kenaikan upah, selalu yang dikatakan sedang rugi, sedang rugi begitu. Dan tiba-tiba pada satu saat perusahaan itu tutup, dia menutup usahanya begitu, dan apa yang terjadi? Maka yang terjadi ya buruhnya gigi jari, sudah lah dia upahnya dibayar murah, dibayar rendah, dan kemudian perusahaannya tutup yang menyebabkan si buruhnya kehilangan pekerjaan. Andai saja begitu, ini berandai-andai, andai saja waktu itu buruhnya tidak mau dibayar murah, tidak mau dibayar lebih rendah dari UMK, maka sederhana dia dalam proses ketika perusahaan itu tutup, maka dia masih mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan, dan toh akhirnya perusahaan itu tutup. Dan bicara tentang perusahaan tutup, itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang upahnya relatif tinggi, katakanlah Karawang, Jakarta, kemudian Tangerang, Bekasi, atau Sidoarjo, dan beberapa daerah yang lain, yang konon diklaim bahwa upahnya itu sudah tinggi. Bahkan di daerah-daerah yang upahnya masih rendah, katakanlah di Jogja, kemudian di Jawa Tengah, dan di beberapa kabupaten-kota yang upahnya masih relatif rendah itu, di sana juga ada PHK. Artinya, PHK bukan hanya terjadi kepada perusahaan-perusahaan dengan gaji yang relatif besar, bukan hanya terjadi pada kabupaten-kota yang dengan UMK yang relatif besar. Tapi juga di kabupaten-kota dengan UMK yang kecil, itu pun juga terjadi PHK. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pihaknya berjuang agar UMK 2023 sebesar 2,1 juta bisa gol. Ada pun upah yang berlaku saat ini sebesar 1,9 juta. Namun demikian, pertemuan pertama ini masih berjalan buntu, karena belum ada kesepakatan terkait dengan rencana besaran upah. Sebenarnya yang dituntut tidak besar-besar ya, dari upah yang sekarang 1,9 juta, mereka hanya menuntut sebesar 2,1 juta. Disinggung mengenai kartu prakerja, sedikit banyak jelas membantu masyarakat, minimal untuk jangka pendek. Menurutnya, program tersebut ketika dipraktekan di lapangan menemui banyak kendala, terutama permodalan, terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penindustrian, Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kebobatan Gunung Kidul, Taufik Nur Hidayat, mengatakan, sebelum UMK 2023 ditetapkan, dilakukan pertemuan antara Serikat Pekerja dengan Asosiasi Pengusaha. Masih ada waktu untuk pembahasan, kata Taufik Nur Hidayat. Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021, tentang pengupahan, besaran upah yang ditentukan mengacu pada pertemuan ekonomi dan inflasi. Setelah BPS mengeluarkan data resmi, akan ditindaklanjuti dari kementerian dengan membuat surat edaran yang menjadi acuan dalam penetapan upah, ucapnya. Kita sudah mulai menemukan titik terang begitu, bagaimana terkait dengan penetapan upah yang ternyata juga dalam tahun ini pun masih mengacu pada PP36. Ini adalah sebuah peraturan yang ditolak oleh kaum buruh, karena buruh menilai bahwa penetapan upah minimum dengan menggunakan PP36 ini adalah sesuatu yang tidak tepat, dan bahkan akan mereduksi atau mengurangi upah buruh begitu. Itu tadi berita dari Radar Jogja tentang bagaimana perjuangan kawan-kawan buruh di Yogyakarta, terutama di Gunung Kidul, terkait dengan penetapan upah minimum di tahun 2023 ini. Saya kira hal serupa itu juga terjadi di banyak tempat, di mana saat ini para buruh di banyak tempat juga sedang berupaya untuk memastikan agar kenaikan upah di tahun depan itu benar-benar layak. Dan ini ada satu pemberitaan yang juga menarik dari Tempo, ini judulnya Singgung Riset Peraih Nobel Ekonomi, pengamat kenaikan UMP justru penangka resesi. Dan ini agak berbeda begitu ya, dari narasi yang dibangun oleh para pengusaha, bahwa tahun depan itu akan terjadi resesi dan oleh karena itu tidak perlu ada kenaikan upah minimum. Tapi pengamat ekonomi ini justru mengingatkan, justru dengan adanya kenaikan upah minimum, maka itu bisa menjadi penangka resesi. Kita baca beritanya. Direktur Center of Economic and Law Study, Celios, Bima Yudistira menjelaskan, kenaikan upah minimum provinsi dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023. Karena menurut Bima, dengan adanya ancaman resesi tahun depan, tentu dibutuhkan perlindungan sosial yang lebih besar. Dan ini senada begitu dengan apa yang disampaikan oleh Komburuh, bahkan ketika resesi terjadi, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan memastikan upah buruh itu kenaikannya tidak dibawa inflasi begitu. Selain itu, Bima menjelaskan, sebenarnya berdasarkan penelitian yang dilakukan pemenang Nobel bidang ekonomi, David Card, dalam penelitiannya, kata dia, profesor ekonomi dari University of California itu menunjukkan, bahwa kenaikan upah minimum itu tidak menurunkan kesempatan kerja. Justru bisa positif bagi perekonomian, yaitu agregat permintaannya naik, justru jadi penangkal adanya resesi. Gitu teorinya. Jadi dia melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Bahkan ini adalah pendapat dari paraih Nobel bidang ekonomi begitu. Saya kira ini sakif begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika upah dinaikkan, maka itu tidak menurunkan kesempatan kerja. Artinya juga tidak membuat orang yang saat ini belum pekerja, kemudian kesulitan untuk masuk dalam dunia kerja. Menurut Bima, tuntutan kenaikan upah minimum oleh buruh bisa dilakukan melindungi pekerja yang baru masuk. Tidak berlaku pada kenaikan semua karewan. Jadi dia berujar, dalam konteks itu memang perusahaan bisa saja menaikkan upah minimum. Bahkan sekarang sebenarnya sebelum adanya penyesuaian upah minimum, pun banyak pengusaha yang sudah menaikkan upah, kata dia. Kenaikan upah tersebut, kata Bima, adalah untuk kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Jadi, dia melanjutkan pengusaha mendahuli bahkan sebelum kenaikan penetapan dari pemerintah. Bima pun menilai kenaikan upah minimum yang hanya 1% tahun ini sangat memberatkan para pekerja dan nantinya berpengaruh pada produktivitas di tempat kerja. Jadi, banyak pengusaha bahkan mendahuli kenaikan upah minimum di atas angka inflasi. Nah, itu faktanya, tentu dia. Memang ada beberapa perusahaan yang melakukan penyesuaian upah begitu dengan adanya kenaikan harga BBM di beberapa waktu yang lalu. Banyak juga perusahaan yang bahkan belum melakukan penyesuaian terkait dengan kenaikan harga BBM itu. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI saat Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP36. Ujar dia lewat keterangan tertulis pada 17 Oktober 2022. Ada pun yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13% adalah nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Invasi diperkirakan 6,5%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9%. Maka jika di total, didapat angka 11,4%. Tetapi ditambah nilai produktivitas, jadi kenaikan tahun 2023 adalah 13%. Buruh meminta, pemerintah dan AP Indo tidak bermain-main dengan alasan pandemi dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan UMK 1-2%. Ancaman resesi belum begitu mengancam Indonesia, ukurannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi masih positif, tutur Zed Iqbal. Dan itu menjadi satu hal yang memang selalu kita serukan begitu ya. Kita menganggap bahwa resesi bukanlah ancaman, karena memang Indonesia tidak mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi kita sedang baik, maka wajar kalau kemudian kaum buruh juga menuntut adanya kenaikan upah yang relatif lebih baik. Belakangan, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sinyal terkait dengan besaran upah minimum pada 2023, yang akan segera diumumkan pada akhir November 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fogia menyampaikan, saat ini pihaknya masih dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi dari pihak buruh terkait dengan pengupahan untuk 2023. UMP dalam proses saya sudah minta Ibu Dirjen, maksudnya adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk mendengarkan aspirasi para buruh. Sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi tersebut, jelas menaker di JCC, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022. Saat ditanya kemungkinan kenaikan upah, Ida menyebutkan akan ada kenaikan beberapa persen untuk upah minimum tahun depan. Dan ini memang soal kenaikan memang itu akan ada kenaikan, tapi masalahnya adalah apakah kemudian besar kenaikan upah minimum di tahun depan, itu di atas inflasi atau di bawah inflasi. Kalau kemudian kenaikannya di bawah inflasi, atau prediksi yang kita sampaikan selama ini hanya di kisaran 1-2 persen, maka bisa jadi kenaikan itu tidak akan bisa menutupi kenaikan harga-harga. Dan oleh karena itu, buruh akan nombok hidupnya, karena upah yang didapatkan tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang. Saya kira itu dua pemberitaan yang menarik untuk kita ketahui, terkait dengan berita dari Gunung Kidul, terkait dengan bagaimana adanya ketakutan dari buruh yang kemudian ketika upah naik, kemudian terjadi resesi, maka yang terjadi adalah PHK besar-besaran. Dan ketika PHK, maka biasanya buruh akan memilih untuk nerimo. Udahlah, tidak apa-apa di upah murah, yang penting tidak di PHK. Tapi pada saat yang sama juga ada pengamat ekonomi tadi, yang kemudian mengatakan justru adanya kenaikan upah minimum itu tidak akan mengurangi kesempatan kerja. Adanya kenaikan upah minimum, maka itu akan menjadi penangka resesi. Buruh akan terlindungi ketika situasi ekonomi tidak menentu seperti saat ini. Itulah juga yang menguatkan sikap kita, menguatkan semangat kita untuk terus menuntut agar upah di tahun depan naik 13%. Terima kasih telah menonton!